Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Mari kita belajar bersama kembali di tema yang keempat Keluargaku Subtema yang keempat Kebersamaan dalam keluarga Nah untuk hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kelima Ayo menulis Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan Keluarga Siti gemar menulis Siti ingin menulis untuk ibunya Nah inilah Siti yang sedang menulis ucapan terima kasih ibu Kita lihat lagi halaman berikutnya Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya Yuk kita juga menulis Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita Tulis sebanyak 10 kali Nah disini sudah ada contohnya Nanti tulisannya harus tegak bersambung seperti ini ya Abi kasih contoh ya tulisannya seperti ini Terima kasih ibu Nah silahkan nanti sampai 10 baris ya ke bawah Tulis 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong Disini sudah ada contohnya Beni bisa tolong bantu saya mengangkat meja Nah inilah yang disebut dengan ungkapan permintaan tolong Ucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan Silahkan nanti buat 5 contohnya ya Jangan lupa menggunakan kata tolong seperti ini Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo berlatih Edo dan sepupunya sedang bermain bersama Mereka mengeluarkan mainannya Kita lihat mainannya ya Disini ada mobil-mobilan Kemudian ada robot Kemudian ada bebek karet Kemudian ada boneka Kita lihat teks di bawahnya Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana Terbuat dari gantungan baju Nah seperti ini ya Ternyata gantungan baju Bisa digunakan untuk mengukur berat benda Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nah disini sudah ada beberapa benda Yang dibandingkan dengan benda lain Menggunakan gantungan baju Contohnya disini ada robot Dibandingkan dengan mobil-mobilan Ternyata berat mobil-mobilan Kemudian disini ada boneka monyet Dibandingkan dengan mobil-mobilan Ternyata berat yang ini ya Kemudian disini ada robot-robotan Dibandingkan dengan bebek karet Ternyata berat robot-robotan Ternyata berat robot-robotan Kita lihat pertanyaan di bawahnya Manakah mainan yang paling berat? Jawabannya yaitu boneka ya Nah yang ini boneka kera yang paling berat Karena kalau kita lihat dari mulai perbandingan yang ini Antara robot dan mobil-mobilan berat mobil-mobilan Kemudian mobil-mobilan dibandingkan dengan boneka kera Ternyata lebih berat boneka kera yang ini Manakah mainan yang paling ringan? Berarti jawabannya yaitu Bebek karet Nah yang ini ya Yang paling ringan dari beberapa mainan yang telah dibandingkan Kemudian Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan Jawabannya yaitu boneka kera yang ini yang paling berat Kemudian mobil-mobilan yang ini Kemudian robot yang ini Dan yang paling ringan yaitu gambar yang ini Yaitu Bebek karet Kita lanjutkan lagi Disini Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng Kita perhatikan dulu ya gambarnya Nah disini ada mobil-mobilan Ternyata sama beratnya dengan 5 buah kelereng Kemudian bebek karet yang ini Beratnya sama dengan 3 buah kelereng Dan gambar berikutnya yang ini Boneka kera Beratnya sama dengan 6 buah kelereng Dan mainan yang terakhir ini robot-robotan Beratnya sama dengan 4 buah kelereng Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Disini ada 4 buah pertanyaan Nomor 1 Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet Ingat untuk menjawabnya berarti kita harus lihat gambarnya kembali Nah untuk menjawabnya Abi telah menyiapkan gambar seperti ini ya Dan soalnya di sebelah kanan sini Nomor 1 Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet Kita lihat mainan robot ya Yang ini berarti ada 4 kelereng Sedangkan yang bebek karet Disini kelerengnya ada 3 buah Jadi Berat mainan robot digabung dengan bebek karet 4 kelereng Ditambah 3 kelereng Ayo berapa Betul Jadi semuanya ada 7 kelereng Kemudian nomor 2 Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet Kita lihat mobil-mobilan yang ini ya Ada 5 kelereng Kemudian bebek karetnya ada 3 buah Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 kelereng Kita lihat nomor 3 Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot Ingat disini ada kata selisih Artinya dikurangi ya Kita lihat boneka Yang ini ada 6 kelerengnya Kemudian robotnya ada 4 Berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2 Jadi diisi disini 2 kelereng Nomor 4 Perhatikan soalnya baik-baik Berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot Ingat ya Antara bebek karet dan robot Dengan mobil-mobilan Bebek karet dan robot Jumlah kelerengnya jumlahin dulu Baru nanti dikurangi dengan mobil-mobilan Kita lihat yang bebek karetnya ada 3 kelerengnya Kemudian robot-robotannya ada 4 Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 Kemudian dikurangi Yang mobil-mobilannya ada 5 Berarti sisanya berapa Iya betul Sisanya 2 kelereng Nah kita kembali lagi ke sini Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Sudah dijawab semua ya Kita lanjutkan lagi Disini beri tanda centang seperti ini Untuk benda yang lebih ringan Nah ini Abi telah siapkan seperti ini ya Supaya gampang menganalisisnya Abi ulangi lagi Beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan Nomor 1 disini ada mobil-mobilan Kita lihat disini mobil-mobilan Kelerengnya ada berapa ini Betul Berarti disini ada 5 Kemudian ditambah boneka monyet Nah yang ini ya Kelerengnya ada 6 Berarti kita tulis disini 6 Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11 Kita lihat yang bagian kolom yang ini Boneka monyet disini ada kelerengnya 6 Kita tulis disini 6 Kemudian ditambah robot Nah yang ini ya robot Kelerengnya ada 4 Tulis di sebelah sini Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10 Jadi mana yang harus kita cek list Yaitu benda yang lebih ringan Berarti yang 10 ya yang lebih ringan Yang ini kita cek list Kita lanjutkan ke nomor 2 Disini ada mobil-mobilan ditambah robot Kita lihat yang mobil-mobilan Kelerengnya ada 5 Tulis di sebelah sini Kemudian kita lihat robot Yang ini kelerengnya ada 4 Kita tulis disini 4 Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9 Sedangkan yang ini bebek karet ditambah boneka Kita lihat bebek karetnya ada 3 Tulis 3 Kemudian ditambah boneka Bonekanya ada 6 disini Kelerengnya Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9 Jadi mana yang lebih ringan Kotak yang sebelah sini atau kotak yang sebelah sini Wah ternyata dua-duanya sama ya nilainya Artinya ini beratnya sama Jadi tidak usah diberi tanda centang Kita lihat nomor 3 Disini ada boneka Boneka monyetnya ada 6 Kita tulis disini ada 6 Ditambah robot Robotnya ada 4 Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10 Kemudian disini ada mobil-mobilan ditambah bebek karet Kita lihat mobil-mobilan ada berapa kelerengnya Betul ada 5 Ditambah bebek karet Bebek karetnya ada 3 Tulis disini 3 Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 Mana yang harus kita cek list berarti yang paling ringan Yang ini ya kita cek list Kita lanjutkan ke nomor 4 Yang terakhir disini ada bebek karet Kelerengnya ada 3 Tulis disini 3 dulu Kemudian robotnya ada 4 Tulis disini 4 Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7 Kemudian disini ada boneka Lihat boneka Nah disini ada 6 Tulis disini 6 kelereng Kemudian ditambah mobil-mobilan Mobil-mobilan kelerengnya ada 5 Disini tulis 5 Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11 Jadi mana yang harus kita centang Nah berarti yang paling ringan yang ini ya Yang 7 kelereng Kita lanjutkan ke ayo mengamati Keluarga Benny berkumpul bersama Mereka pergi berenang bersama Benny ingin tahu Manakah yang lebih berat Antara tas, perahu kertas, atau batu Ayah Benny berkata Bahwa benda yang tenggelam itu berat Benda yang mengapung itu ringan Benda yang melayang itu lebih berat Daripada yang mengapung Nah ilustrasinya ada di halaman berikutnya Nah berarti batu itu yang paling berat Kemudian yang tas ini yang agak berat Dan perahu ini yang paling ringan Kita lanjutkan materi berikutnya Ayo berlatih Ukurlah berat benda-benda di sekitar kelasmu Gunakan cara yang menarik Kamu bisa menggunakan penggaris panjang Kemudian di tengahnya diberi penahan Gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang Nah contohnya seperti ini ya gambarnya Susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Nah disini kegiatan bersama orang tua Bersama dengan orang tuamu Membuat rumah-rumahan dari kardus bekas ya Demikian pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton